Intro Hai guys, welcome to my channel Hai teman-teman, selamat datang di channelku Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya Hari ini kita mau bikin salah satu masakan favoritku Yaitu sop buntut Yuk kita lihat cara bikinnya Intro Ini dia bahan-bahan yang kita pakai untuk membuat sop buntut Resepnya aku tulis di link description di bawah ya Tahap pertama, yaitu kita haluskan bumbunya Boleh pakai blender, boleh digerus ya Terserah yang penting halus Masukkan lada putih Haluskan juga bawang merah Lalu haluskan bawang putih Setelah semuanya halus Lalu tumis pakai minyak sedikit Sampai berbau harum dan berwarna kuning kemasan Lalu sisihkan dulu ya untuk sementara Tahap kedua yaitu memasak buntut sapinya Masak air, lalu masukkan buntut sapinya Biarkan sampai mendidih Setelah mendidih, biarkan dulu sampai 30 menit ya Lalu dibuang airnya Disaring Siapkan air di panci Lalu masukkan buntut sapi tadi Lalu masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita tumis tadi Masukkan jahe Kayu manis Cengkeh Bumbu-bumbu halus Gula, garam, dan pala Tomat Kentan Kortel Kembang kol putih Ini kalau nggak suka boleh ya Nggak usah dikasih lagi Kol atau kubis Lalu biarkan Masukkan dimasak sampai dagingnya lunak ya Setelah dagingnya lunak Masukkan Hirisan daun bawangnya Lalu aduk-aduk sampai merata Cicipi lagi ya Kurang apa Kurang asin Atau kurang manis Tambahin kekurangannya Setelah rasanya pas Setelah rasanya pas Selamat menikmati Selamat menikmati sop buntut sapi siap disajikan thank you so much guys for watching makasih banget ya buat temen-temen yang udah nonton videonya buat temen-temen yang mau komen, mau saran, atau mau request video masak lainnya silahkan tulis di comment section youtube ya atau boleh juga posting di facebook aku atau kalau mau di blog juga boleh atau di sosial media lainnya juga boleh jangan lupa ya klik like, subscribe, sama komen sama share videonya thank you so much guys for watching makasih ya yang udah nonton, makasih banget jangan lupa subscribe ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati